Intro Hi everyone, welcome back again to my channel And this is about Sastra Yeay Oke everyone, thank you so much for clicking this video Untuk stop by to watch us, I'm not alone Hi, I'm Tike I'm Tike Pratigasari Guys, diinget ya Namanya adalah Pratigasari Perlu bintinya, mister, biar latihan Ya udah ya Oke, Miss Tike, hari ini kita akan ada sebuah video yang akan kita reaksikan Ya, video ini dari teman-teman semua Tapi sebelum aku lanjut, kamu masih ingat gak video tentang adik Yang mencoba untuk menjadi seorang reporter langsung ular sawah Iya, ular sawah Bukan ular sawah sih sebenernya, tapi ular sawah Oh, ular sawah Ular sawah tuh kayak ular-ular gede gitu loh, ular piton seperti itu ke bahasa Indonesia Masih inget dong, mister, dimana pada saat dia membacakan berita sepertinya dia terbawa suasana Betul ya Dan kita juga akhirnya ikut Betul, dia sangat mendalami peran dia sebagai seorang reporter Bener Nah, ngomong-ngomong tentang reporter ataupun pembaca berita, Miss Tike Dimana mereka akan membacakan sebuah berita Menurut kamu, beritanya kan ada yang sedih Berita yang bikin amarah Berita lucu mungkin Menurut kamu mereka terbawa suasana juga gak sih? Terbawa emosi juga gak sih? Bisa lucu, bisa ingin ketawa, bisa marah, bisa sedih juga gitu gak sih menurut kamu? Pasti dong, karena pada saat kita membaca itu kan menggunakan perasaan Ada intonasi-intonasinya Jadi pasti kebawa dong Betul, tapi mereka seprofesional mungkin akan coba untuk melakukan yang terbaik Tanpa mungkin menunjukkan emosi mereka Nah, hal itu terlihat di beberapa video kejadian di pembaca berita Malaysia Wow, ada beberapa yang lucu kata para subscriber ini Ada beberapa momen yang lucu dan ada beberapa juga momen yang membuat mereka sangat sedih Wow, hingga menetaskan air mata Uh, di Indonesia ada sih gak seperti itu? Ada sih sepertinya Mister Cuman memang belum terlalu viral Betul, jarang sekali saya tebukan di Indonesia di mana pembaca berita sampai menangis Atau menitirkan air mata Namun di sini mereka sampai menangis Wow, luar biasa sekali mereka menggunakan hati mereka Tanpa bercakap panjang lagi Satu, dua, tiga Ia telah disertai sepuluh ahli penasihat dari kampung Bundu Tuhan dan kampung Kiau Seorang kerbau, seorang kerbau, seorang kerbau Maaf, seekor kerbau disertakan untuk percara perkenaan yang berlangsung selama 30 milik pada sekitar jam 8 pagi Ia tahan Di tempoh kaki gulung Kinabalu Amirul, sila kongsikan hasil tinjauan anda di sana Amirul Wahai perantau di kota Pulanglah ke desa berhari raya Wahai perantau di kota Pulanglah ke desa Terima kasih kembali kepada Amirul di Sri Pintas Oh my god Dengan saya Ami, Ami akan bawakan laporan itu dari semasa ke semasa What happened? Kursinya hilang Kerana terhutang budi, bapa tidak sampai hati untuk menolak namaran lelaki yang melamang anaknya Oh my god Oh my god seri tanpa gol di stadium city of manchester oh my god dengan itu sekian saya menyatakan malam ini kami di unit sukan mengucapkan selamat hari raya air ini hari saya bayar ini baik di 98 berakhir di sini baik setimun ini percaya tak sebenarnya ada seorang lelaki wajah dan gayanya mirip seperti pelawat terkenal Mr. Bing di negeri sebenarnya kalau saya bercerita para pelajar di sebuah sekolah mimpi terpegun dengan kehadiran seorang lelaki yang bernama 5K Lua Rina wajahnya segera Mr. Bing melihat dia melihat dia saya tidak berhenti dan itu sekian paparan buletin utama dan setelah 16 tahun malam ini adalah kali terakhir sahabat karib saya Izwan Aziz Saleh akan bersiaran kerana telah meletak jawatan Jumaat lalu wah Taufi dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Media Prima dan TV3 keluarga dan sahabat untuk semua memori indah selama saya bertugas di sini juga saya memohon maaf jika ada tindakan atau kata-kata atau riak wajah yang kurang menyenangkan penonton sewaktu saya menjalankan tugas wah wah dan kepada rakyat Malaysia terima kasih terima kasih kerana terus menjadikan buletin utama wah satu dari luahan hati isteri kepada penggara MH370 yang disebar luas jaringan sosial ini pula amat menuntun jiwa hmm hmm bila azam isteri kehilangan MH370 yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya terjawab namun ia berita yang cukup perik untuk mempunyai pesawat Malaysia ya perik buat kita balik lebih terlalu buat ahli keluarga penumpang dan anak kapal namun sekurang-kurangnya mari lah panjatkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi buat selamanya dan mari kita doakan sebab yang mereka kenal di sana oh my god dan jangan ke mana-mana selepas ini program khas tragedi MH370 akan menyusul salam hormat dan Assalamualaikum wow dan bagi warga media yang mengikuti rapat perkembangan tragedi MH370 ramai yang tidak dapat menahan emosi setelah-setelah media yang diadakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan Razak pada pukul 10 malam semalam wow seorang ibu pula cukup sayuh kerana ada menerima warkah terakhir daripada anaknya yang terkorban dalam tragedi itu dalam surat yang ditujukan kepada ibunya Nur Hayati Khalid 42 tahun mangsa Allahyarham Amil Ashraf Abu Rashid 11 tahun berhasrat melalui ibu dan ayahnya ke surga Allahyarham Amil Ashraf memberi surat itu kepada ibunya di pusat tahfiz berkenaan semalam oh oh 2 pelajar kebakaran tahfiz Allahyarham Amil Ashraf buletin pagi ini kita paparkan kemaafan daripada Syukri Syukri kepada ibunya maafkan Syukri mak demikian luahan hati Muhammad Syukri Muhammad Nasir 15 yang videonya memukul ibunya beberapa kali menggunakan tangan tular di laman sosial kemarin permohonan maaf ini dilakukan Syukri dihadapan ibu Misa Rahman Af 36 tahun dan Bapu Muhammad Nasir Udari 39 kita saksikan akan malu video oleh wartawan Harian Metro semoga menjadi wow kita yang kita yang menonton videonya sedih betul kita yang bukan yang tidak ada paham kondisi seperti apa kejadian seperti apa kita hanya melihat mereka melakukan pekerjaan mereka dengan hati itu sangat bisa kita rasakan they really transfer their feeling their emotions through the news kepada para penonton benar sekali wow luar biasa sekali yang namanya juga manusia mistika yang mau seprofesional apapun dalam menyampaikan berita yang disampaikan pasti akan ada emosi di situ iya dong mereka akan ikut bahagia jika ada kabar bahagia mereka akan ikut tertawa jika ada sesuatu yang lucu mereka akan sangat sedih jika ada sesuatu yang benar-benar menyentuh perasaan mereka luar biasa kan kalau di Indonesia so far yang aku highlight itu hanya mungkin tertawa pembaca beritanya menahan tertawa karena mungkin menyebut salah gitu membacakan beberapa berita tapi menyebutkan sebuah berita yang salah kemudian dia menahan tertawa namun sampai menangis sampai suaranya pun berubah itu gak pernah aku dengar kamu pernah gak sih? belum sih belum pernah belum pernah luar biasa sekali pembaca-pembaca berita ini yang bisa menyampaikannya dengan hati dan kita pun ikut merasakan lo mistika bener video ini keren banget dari semua kompilasi ini mana yang paling kamu suka mister? yang paling menyentuh itu yang tadi tentang bagaimana 20 orang tahfiz itu di dalam sebuah kebakaran yang menjadi korban kebakaran kebakaran itu baik yang ada di studio itu sangat tersentuh maupun reporter langsung yang ada di lokasi itu bener-bener merasakan dan gak bisa menutup karena itu sangat tragedis betul gak bisa menutup perasaan mereka apa yang mereka rasakan bener-bener kalau kamu yang mana ya mistika? apa yang suka itu yang reporternya sepertinya tidak tidak sadar kalau dia online dia yang bernyanyi-nyanyi oh betul betul mungkin dia sadar sih sebenernya tapi dia mau menghibur dengan cara dia karena itu kan momen pulang kampung saat lebaran saat hari raya itu ada lagu hari raya ayo yang kalian di kota pulang seperti itu tapi keren loh tapi keren loh dengan segala daya upaya dia lakukan untuk menghibur bener betul sehingga dia menyanyikan lagu tersebut ya walaupun jarang jarang walaupun dengan suara yang seada tapi kami menghargai memberi semangat kepada para penjuang mudik betul penjuang pulang kampung betul sekali oke guys terima kasih banyak untuk menguruskan video ini ini sangat bagus terima kasih banyak dan itu semua dari kami selamat menikmati kalau kalian menemukan video ini jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di subscribe masalah dari Indonesia keren banget luar biasa bye everyone bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati